Halo guys, selamat datang di channel Fans MotoGP1. Pernyataan mengejutkan. Ducati, bodo amat, soal Mark Marquez jadi musuh publik Italia, hampir 10 tahun berlalu. Manager Ducati Lenovo Team, Davide Tardosi, menyatakan skuadnya, bodo amat, soal fakta bahwa Mark Marquez merupakan musuh publik Italia akibat rivalitasnya dengan Valentino Rossi di MotoGP. Tardosi menyatakan pihaknya memilih Marquez murni berkat talentanya. Seperti yang diketahui, Marquez menjalin rivalitas pahit dengan Valentino Rossi sejak 2015, tepatnya di sirkuit Sepang, Malaysia, ketika Rossi menuduh Marquez membantu Jorge Lorenzo mengalahkannya dalam perebutan gelar dunia. Sejak itu, Marquez menjadi musuh publik Italia. Setiap kali berlaga di sirkuit-sirkuit Italia, Marquez kerap mendapatkan teriakan dari penonton, terutama ketika ia naik podium. Ducati pun menyadari hal ini, tetapi Tardosi menyatakan bahwa sudah seharusnya orang-orang, move on, dari peristiwa 9 tahun lalu itu. Davide Tardosi mengatakan, Kami harus katakan bahwa apa yang terjadi di Sepang terjadi hampir 10 tahun yang lalu. Kami melihat performa pembalap dan kemampuannya mengembangkan motor bersama Pekco dan merebut gelar dunia. Kami menatap ke depan, ke masa depan, bukan masa lalu. Dalam olahraga ini, ada para penggemar yang mengikuti satu rider saja, dan ada penggemar Ducati yang mengikuti merknya. Ini sangatlah istimewa, dan kami sangat bangga dan merasa terhormat punya penggemar seperti mereka. Memang benar bahwa Pekco adalah pembalap dari Akademi Valentino Rossi, tetapi dia adalah juara yang solid secara individu. Prioritas kami adalah atmosfer di garasi kami akan tetap harmonis seperti yang ada sekarang. Sudah tugas saya untuk menjaganya. Maverick Pinales bersiap untuk beralih tapi buka kele Honda. Maverick Pinales akan meninggalkan Aprilia pada akhir musim Moto IP 2024 dan bergabung dengan kandang KTM tahun depan, ungkap motorsport.com. Pembalap Spanyol itu akan mengakhiri tugasnya selama 3 tahun bersama Aprilia, yang sejauh ini telah menghasilkan satu kemenangan Grand Prix di Austin tahun ini dan total 7 kali naik podium. Dia akan bergabung dengan struktur yang saat ini dikelola bersama oleh Tech 3 dan grup perusahaan Induk KTM, Pierer Mobility, tim yang saat ini berkompetisi di bawah bendera Gas-Gas. Dia akan bermitra di Tech 3 dengan pemenang Grand Prix 5 kali Enea Bastian ini, yang tempatnya di tim pabrikan Ducati akan diambil alih oleh Mark Marquez musim depan. Seperti yang diumumkan sebelumnya, Brad Binder dan Pedro Acosta akan membalap di tim pabrikan, meski KTM berniat menempatkan 4 motor identik di track tahun ini antara kedua timnya. Dengan Pinales kini siap bergabung dengan KTM. Itu berarti Aprilia akan kehilangan kedua pebalap pabrikannya saat ini, dengan Alex Espargaro telah mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari Moto IP pada akhir tahun. Motorsport.com memahami bahwa dia akan pindah ke Honda sebagai pembalap penguji tahun depan. Awalnya, niat Pinales adalah menjajaki kemungkinan memperpanjang kontraknya dengan Aprilia, yang memberinya penangguhan hukuman pada tahun 2021 menyusul perpisahannya yang sengit dari Yamaha. Namun, merek yang berbasis di Noale itu lebih memilih menunggu Espargaro memutuskan masa depannya, sebelum duduk bersama Pinales untuk menegosiasikan kontrak. Segalanya berubah pada hari Senin setelah Grand Prix Italia ketika Aprilia mengumumkan telah merekrut Jorge Martin dari Pramac, dengan biaya besar, setelah Ducati memilih Marque sebagai rekan setim Francesco Bagnaya untuk musim 2025-26. Asih harus dilihat siapa yang tidak akan menempati pabrik RSGP kedua di Aprilia, meskipun pembalap VR46 saat ini Marco Bezzeci dan Fabio Dicchian Antonio dipandang sebagai kandidat yang paling mungkin. Lahir pada tahun 1995, Pinales memulai debutnya di kejuaraan Dunia 125 CC pada tahun 2011 dan memenangkan gelar Moto3 2 tahun kemudian, meraih hingga 12 kemenangan dalam 3 tahun di kelas minor. Kategori Tingkat Pemula Setelah satu musim di Moto2 pada tahun 2014 yang menghasilkan 4 kemenangan dan finish terbaik di posisi ketiga klasemen, ia melompat ke kategori teratas sebagai kebalap resmi pabrikan Suzuki pada tahun 2015. Dia kemudian mencatat kemenangan perdananya di Moto2 untuk Suzuki pada tahun 2016 sebelum pindah ke Yamaha. Dalam debutnya bersama merek Iwata, menggantikan Jorge Lorenzo dan sebagai rekan setim Valentino Rossi, Pinales memenangkan dua balapan pertamanya, di Qatar dan Argentina, dan balapan kelima, di Perancis. Antara tahun 2018 dan 2021 ia menambahkan lima kemenangan balapan lagi ke dalam penghitungannya, meskipun itu tidak cukup untuk memperebutkan gelar. Pada pertengahan tahun 2022 ia memutuskan untuk meninggalkan Yamaha, sebelum dicoret menyusul insiden tidak menyenangkan di Austria, yang kemudian berujung pada perpindahannya ke Aprilia. Pada tahun 2025 dan di musim kesebelasnya di kelas premier, Pinales akan bersaing memperbutkan pabrikan keempat yang berbeda. Sebelumnya, sudah diumumkan bahwa tim pabrikan KTM untuk musim depan sudah diisi oleh Brad Binder dan Pedro Acosta. Meski berbeda tim, tapi KTM akan memberikan empat motor yang identik kepada masing-masing pebalap. Dengan Pinales beralih ke Gas-Gas Tech 3, maka terbuka satu tempat di tim pabrikan. Belum diketahui siapa yang akan menjadi rekan Jorge Martin di musim depan. Jika benar Pinales akan beralih ke KTM musim depan, maka Pinales akan menjadi pebalap yang sudah merasakan empat pabrikan di era MotoGP. Saat awal masuk ke MotoGP, dia bergabung dengan Suzuki. Setelah itu, pindah ke Yamaha dan sekarang bersama Aprilia. Bersama Aprilia sejak akhir musim 2021, Pinales hingga saat ini baru merasakan 12 kali podium dengan 1 kemenangan. Oke, terima kasih guys kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi-nya untuk mendapatkan video-video seru tentang informasi tentang seputar MotoGP. Hanya di channel Fans MotoGP. Dadah!